Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Dibersukacitalah dengan istri masa mudamu. Lihat ayat 15 kembali, minum air dari kulah sendiri, minum air dari sumur yang membual. Bapak ibu saudara, jangan cari pengakuan di luar pernikahan. Kalau anda single, carilah pengakuan dari Tuhan. Langsung tidak perlu dari siapa-siapa. Supaya anda objektif mengambil keputusan termasuk memilih jodoh atau pasangan hidup. Apalagi zaman ini adalah zaman narsis semua orang lagi. Selfie-an. Instagram sangat digandrungi. Facebook sudah tidak seberapa, apalagi Twitter. Saya lebih suka Twitter kalau sosial media, karena dunia kata-kata. Saya lebih tidak suka foto-fotuan sebenarnya. Saya masuk ke dalam Instagram segalanya itu karena akun saya dulu dipalsu-palsu orang. Minta pulsa, malu-maluin enggak? Masa saya minta pulsa? Terakhir ada satu yang masih lebih-lebih-lebih high class gitu loh. Minta 2.500 dolar pakai nama saya. Tapi enggak mungkin saya minta. Saya enggak pernah minta apa-apa sama siapa-siapa. Sampai ini dalam nama Yesus sampai saya mati saya enggak pernah minta siapa-siapa. Apa-apa. Bukan sombong, saya tidak mau melanggar etika pelayanan. Jemaat adalah kekasih Tuhan. Tidak perlu kita minta-minta. Dan I have a master. Aku punya Tuhan di atas sana. Yang memelihara hidupku. Yang mensubsidi aku. Sehingga ministriku kepadamu tanpa pamri. Minumlah air dari kulahmu. Jangan sampai pakai Instagram. Untuk memancing pengakuan. Mau di like, mau di dislike. Di sosial media peduli aman. Minum dari kulahmu sendiri. Bukan sumur yang membual. Enggak usah membual keluar. Enggak usah keluar cari pengakuan. Di dalam. Puas. Hubungan dengan Tuhan. Kalau usah menikah, Tuhan dan pasangan cukup. Enggak usah keluar. Enggak usah membual. Patutkah mata airmu meluap keluar. Seperti batang air ke lapangan. Ternyata air kita ada matanya. Mata air kita itu jangan membual keluar. Di dalam saja. Dengan kata lain. Kalau kita itu mau tampil beda. Cakep, cantik, ganteng segala. Lakukan untuk pasangan kita yang sudah menikah. Kalau yang single, lakukan untuk Tuhan. Laki-laki beda dengan perempuan. Pria biasanya kalau pergi dengan sesama. Jenisnya. Kemana. Wah kita semuanya boleh tampak ambur radul. Enggak apa-apa. Laki-laki biasanya kalau berdandan. Percayalah. Itu karena wanita. Enggak percaya. Coba lihat pria kalau pergi barengan. Apalagi olahraga. Waduh kusam-kusam semuanya. Enggak apa-apa. Hancur-hancuran. Tapi. Perempuan dunianya lain. Wanita itu berdandan. Tidak selalu untuk laki-laki. Kalau saya perhatikan. Nah dalam hal ini kita harus mengerti. Air itu ada matanya. Laki-laki maupun perempuan. Kalau kita berdandan. Kalau sudah menikah. Lakukan untuk pasangan. Saya ngomong gini terus terang dari ini. Saya buka kartu. Saya paling wangi. Dan paling cakep. Kalau pergi sama istri dan anak-anak saya. Parfum saya lebih banyak kalau pergi sama istri saya. Daripada pergi sama siapa. Sama anak-anak saya juga. Kalau air Anda dikasih mata. Matanya enggak membual ke lapangan. Tapi matanya adalah untuk orang dalam. Di mana hatimu berada. Di mana hartamu berada. Di situ hatimu berada. Kalau Anda terlalu taruh banyak harta di sosial media. Dapat pengakuan. Cepat lambat Anda jatuh di sana. Hatimu nyantol di situ. Kalau Anda keluar. Anda berdandan untuk orang lain. Kalau sama istri pergi. Malah asal-asalan. Kalau di situ harta kau letakkan. Extra parfum di sana. Atau extra gel segala. Anda ke situ. Hartamu di situ. Hatimu cepat lambat. Akan juga dicuri oleh orang dari sana. Bukan berarti kita tidak bisa digoda. Namanya orang normal. Saya juga sama. Masih bisa dicobai. Tapi kalau kita sudah menutup. Kita enggak menaruh harap di sana. Pencobaan kita minimal. UMR saja. Tapi kalau kita berlebih di situ. Di sini asal-asalan. Si istri juga roll-rollan. Ya pasti namanya wanita. Tapi kalau enggak pernah berdandan untuk suaminya. Suami juga tidak pernah berdandan. Aneh. Kalau kadang-kadang kita lihat siang hari. Ibu-ibu sosialita. Apalagi yang muda-muda. Kalau kita enggak hati-hati pergi ke restoran tertentu. Hari-hari ini. Di setiap kota. Wah wanita berkumpul di situ. Arisan kek atau apa. Lalu semuanya berdandan pol-polan top-topan. Padahal enggak ada suaminya. Enggak ada siapa. Lihat. Wanita berdandan untuk. Tidak selalu untuk pria. Mereka biasanya ada seragamnya. Kita besok pakai putih. Gatsby. Pakai apa. Kita besok akan berdandan seperti istri Firaun. Atau apalah. Enggak tahu. Kalau cowok enggak gitu. Eh ayo keluar keluar. Semuanya cuma pakai celana pendean. Pakai sandal. Kecuali ada wanita. Langsung jas-jasat. Kalau yang wanita selalu berdandan untuk teman-teman wanitanya. Tapi kalau sama suamimu. Tidak pernah berdandan. Cepat lambat. I think. Bukan masalah tentang dandannya. Anda enggak memberikan yang terbaik. Suami sudah bukan lagi tempat investasi hartamu di situ. Harta kecantikan. Anda. Di mana hatimu berada ya. Hartamu berada di situ. Nanti hatimu akan hilang di sana. Laki juga sama sih. Airmu itu ada matanya. Mata air itu mendingan untuk orang dalam. Bukan di lapangan. Saya hari ini juga berpakaian yang terbaik untuk menghargai menghormatimu. Karena saya tahu lah. Saya lakukan untuk Tuhanku. But personally. I dress my best when I go out with my family. Di situ ku investasikan hatiku. Jadi otomatis godaan itu menurun drastis. Karena hatimu enggak di situ. Bukan berarti kalau sama keluarga. Wah cakep cantik. Semuanya cakep. Ganteng. Andilau. Tapi kalau pergi nanti sama teman-temannya. Kayak ketua. Ketua Kaipang. Pendekar sang pengemis. Enggak loh ya. Yang balance aja. Tapi saya cuma buka cerita. Bahwa hatiku enggak ada di sana. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Mata air. Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan jadi kepunyaan orang lain. Your best look untuk orang sendiri. Bukan untuk orang lain. Nah diberkatilah sendangmu. Bersuka citalah dengan dia. Sampai di masa mudamu. Saya berharap. Berdoa. Agar semua etiket dan etika ini. Jadi berkat buat Anda. Anda diberkati Tuhan. Ngasih tepuk tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nah terakhir. Hari ini adalah hari kita menghargai volunteer-volunteer kita. Volunteer atau pelayan-pelayan Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Kalau kata hamba Tuhan itu bukan cuma reservasi RSVP untuk pendeta doang. Kata hamba Tuhan itu adalah bagi setiap orang yang melayani dalam kapasitas terkecil sekalipun. Dan hari ini adalah hari kita sesinoda seluruh gereja yang live streaming tadi yang saya sudah sebut satu persatu sepanjang hari. Ini adalah hari di mana kita menghargai pahlawan-pahlawan yang jarang kita nyanyikan. Yang kelihatan hanyalah WL, PAW, Pekotbah, Asyir bahkan. Tapi ada banyak pahlawan di balik layar. Dan tanpa orang-orang ini gereja kita tidak bisa berdiri sekuat ini hari ini. Memberitakan Injil dan bahkan memuridkan bangsa-bangsa. Pahlawan-pahlawan iman itu ada di tengah-tengah kita. Mereka adalah orang-orang yang tidak atau jarang kita elu-elukan. Tapi hari ini kita mau khusus minta berkat Tuhan untuk mereka dan mensyukuri mereka dan apa yang mereka berikan dan kerjakan untuk gereja ini. Bolehkah saya minta para volunteer, para pelayan-pelayan Tuhan, volunteer-volunteer kita yang pelayan-pelayan sukarela. Yang sudah berada di sini memakai seragam pelayanannya juga untuk bangkit berdiri di tempat. Ini dia pahlawan-pahlawanmu, lihat kanan kirimu. Ikuti jejak mereka, ikuti teladan mereka. Coach CGL dan TL juga berdiri karena mereka juga volunteer-volunteer leader kita. Pemimpin-pemimpin sukarela coach, team leader dan CGL leader bangkit berdiri juga di tempatmu. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka ya. Ini tepuk tangan pemanasan dan juga ini disaksikan di setiap satelit juga sama. Setiap tempat ada GMS di setiap gereja kita, volunteer-nya dan CGL-nya, TL coach-nya dan seluruh pelayan sukarela juga bangkit berdiri. Dan Anda yang ada di setiap GMS di mana-mana, lihat kanan kirimu. Inilah pahlawan-pahlawan gereja kita. Haleluya. Sebentar, kita akan beri mereka tepuk tangan dan jangan berhenti sambil lihat countdown ini. Kita memberikan apresiasi, mungkin hanya sebuah tepuk tangan. Tapi saya percaya malaikat bertepuk tangan bersama dengan kita dan besar pahalamu di sorga. Kita melayani bersama-sama. Semoga semua orang yang duduk juga akan melihat Anda dan memandang Anda dan mengikuti jejak Anda menjadi pelayan Tuhan juga. Are you ready? Mari kita berikan tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Terus. Come on. Jangan berhenti. Beri tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Thank you. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Kita beri salam pada mereka. Dan akan terima kasih. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My love is safe about you. I never forget, never forget. I grow up serving you. I grow up serving you. I love you, Jesus. I grow up serving you. We'll never forget, never forget We'll grow up loving You We love You, Jesus We grow up knowing You We love You, Jesus We grow up serving You We love You, Jesus Our lives were saved by You We'll never forget, never forget We'll grow up loving You Mari kita angkat tangan kita sama-sama Mari kita bertumbuh bersama-sama I love You I love You, Jesus I grow up knowing You I love You, Jesus I grow up serving You I love You, Jesus My life is saved by You I'll never forget, never forget I grow up loving You I love You, Jesus I love You, Jesus I grow up serving You I love You, Jesus My life is saved by You I'll never forget, never forget I grow up loving You I'll never forget, never forget I grow up loving You I'll never forget, never forget I grow up loving You Let me? Alleluia, Alleluia, Alleluia bout that one Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena kita sering ragu, kita sering gak percayakan itu. Karena itu dalam masa-masa hari ini terakhir untuk servolusional. gunakan kesempatan itu dengan saudara masuk ambil bagian dalam pelayanan yang terbuka lebar karena apa yang engkau tabur, talenta yang ada kalau engkau tidak pakai seperti satu talenta yang tidak pakai akan diberikan kepada yang lain engkau akan rugi, engkau akan mengalami tidak akan mengalami masa-masa yang indah kalau engkau tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi Tuhan mau lakukan untuk orang lain maka Tuhan juga akan lakukan apa yang menjadi kebutuhanmu, cukupkan dan Tuhan mengingatkan bahwa dua minggu lalu mengenai yang belum dapat keturunan, Tuhan mau bersabar waktu Tuhan akan berikan dan kali ini akan lebih banyak orang mengalami kehamilan daripada tahun-tahun yang lalu tapi kita sering takut khawatir juga ada beberapa yang sudah mengalami keguguran tiga kali Tuhan akan beri pada kesempatan dalam bulan-bulan yang akan datang yang percaya tepuk tangan Tuhan Yesus haleluya saya juga diapur diri doakan dari keluarga saudara yang belum tak keturunan kalau itu menjadi kebutuhan kalau itu tepat pada waktunya seperti Yonis 2 Maria gak usah bingung tanya Tuhan ini kekurang anggur gak bisa anggur dan sebagainya belum waktunya tapi kalau sudah waktunya meskipun kita belum meminta Tuhan akan berikan apa yang menjadi keperluan bahkan saya dapat ada beberapa yang sakit jantung sakit ginjal minta padanya aku akan diberi kesembuhan pada pagi hari ini saya mau berdoa sekarang Tuhan terima kasih untuk mujahat-mujahat mujahat tetap ada dianya dulu sekarang bukan selama-lamanya mari pegang jantung saudara ginjal atau bukan baru-baru saudara yang mengalami sakit oleh kuasa bilur Yesus setiap sakit penyakit jantung ginjal paru-paru sakit cancer kami patahkan kami bisa keluar di dalam bambang Yesus setiap tanaman yang buka dari engkau kami cabut gak akan keluar dari Yesus dan kami lepaskan kesembuhan saat ini Tuhan selagi berkati buah kandungan yang belum mengalami kehamilan kami percaya hari-hari ini engkau yang akan membuat mereka berbahagia engkau menjawab doa mereka sehingga mereka boleh mengalami kehamilan dan benih lahir akan lahir akan pahlawan-pahlawan yang dipersiapkan untuk akhir jaman ini terima kasih Tuhan angkat kero tanganmu sehingga satelit terima urapan yang baru pada pagi hari ini roh hikmat marifat hikmat ahal budi apa yang engkau lakukan boleh berhasil Tuhan akan tunjukkan jalan untuk engkau berhasil dan tampil lebih dari memenang yang sakit sembuhkan berkati rumah tangan keluarga mu berkati keuangan mu pekerjaan mu pelayanan mu masa depan mu studi mu dan apapun yang engkau butuhkan sandang pangan-pangan apa Tuhan akan memberikan tempat waktunya untuk jemaat juga memiliki tingkat yang berkenan di hadapan mu kalau sebentar kali bulan yang mau pencetan di rumah masyarakat damai sejahtera sepanjang minggu depan pertolongan perlindungan mu ada mari sekali lagi angkat kero tanganmu terima Allah dengan iman rahmat damai sejahtera dan kasih karunia daripada alat Bapak alat Putra Arh Kudus yang akan memin menyertai memberkati setiap aspek hidup mulai saat ini sampai